Sudah dibaca atau belum modul 5-nya? Oke, karena kalau misalnya modul yang belum dibaca, ini lebih baik jujur, karena modul ini sedikit boring, karena ini kita akan bahas soal teori-teori-teori, dan ini paling bisa dipahami adalah dengan dibaca. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin kita masih bisa membicarakan dengan contoh, kalau yang sekarang ini agak sulit untuk contohnya. Tapi pegang modul semua kan sekarang? Halo? Itu mungkin yang ramai bisa di-mute dulu. Oke, kita mulai ya. Iya, sama, 10%. Tapi kalau kebijakan dari UT yang baru mungkin saya belum terima, tapi setelah saya 10%. Oke, kita mulai. Oke, jadi sekarang tuh kita akan masuk ke chapter di mana kita akan membahas tentang teori komunikasi sebagai pendukung praktik humas. Jadi, saya kurang tahu apakah ini juga diajarkan oleh Pak Epi ya, kalau nggak salah namanya ya. Pak Epi sebagai pengantaran komunikasi, seharusnya mungkin diajarkan atau mungkin pada bahasan selanjutnya. Di sini kita akan bahas mengenai teori-teori komunikasi yang mendukung praktik kehumasan ya, selama ini kita selalu bicarakan. Oke, di sini disebutkan ada empat teori komunikasi. Yang pertama itu tentang teori agenda setting, kedua uses and gratification, kemudian difusi inovasi dan disenansi kognitif. untuk bisa lebih memahami, karena kalau misalnya kalian lihat di modul itu bahasanya cukup panjang dan cukup menggunakan bahasa yang buat saya cukup rumit gitu ya. Jadi, ini saya berusaha untuk mempersingkat gitu, memparaphrase supaya setidaknya mudah untuk diingat dan dikenali apa-apa tujuan atau apa poin penting dari empat teori ini. Di sini, seperti dijelaskan, agenda setting itu fungsinya itu menginformasikan peristiwa, kemudian mempengaruhi persepsi halayak, dan alat yang digunakan adalah media. Kalau di sini, dijelaskan lebih lanjut, di sini ada definisi-definisi agenda setting itu apa, itu ada beberapa beberapa pengertian. Mendengarkan kan ya? Oke, ada beberapa pengertian, tapi di sini mungkin yang paling harus diingat itu dari mana teori ini muncul. Dari Amerika Serikat, kemudian di situ ada halaman 5.3 yang dia menyebutkan ada di jurnal public opinion quarterly yang dia menyebutkan bahwa pentingnya agenda setting ini adalah untuk mengubah suatu peristiwa, memberikan informasi suatu peristiwa kepada halayak atau publik bahwa peristiwa ini penting sehingga accountable, jadi harus dijadikan suatu pertimbangan. Nah, di sini agenda setting itu dari, kita bisa lihat dari kata-katanya saja, misalnya agenda setting, jadi kan ada suatu tujuan atau agenda yang diinginkan oleh memberi teori, memberi sorry, saya tutup memberi media, memberi informasi ini, mereka sudah punya agenda tertentu, agenda yang ingin disampaikan, tapi di sini kita bicaranya bukan hanya sekedar agenda yang kalau kemarin misalnya, oh agenda humas, agenda humas ingin misalnya mendapatkan kepercayaan atau mungkin agenda humas yang kita bikin proyek-proyek tertentu untuk bisa menarik publik ke dalam organisasi misalnya, tapi di sini itu lebih ada agenda tertentu yang memang ditujukan oleh humas sehingga agenda mereka itu tercapai, kalau di sini paling gampang dilihat itu sebenarnya lebih ke pemerintahan seperti contohkan di buku ini di mana ketika ada suatu isu tertentu isu kenaikan BBM misalnya lalu dialihkan perhatiannya ke isu lain yang sebenarnya isu itu mungkin tidak terlalu penting tapi karena pemberitaan yang sifatnya itu berlebihan jadi kan secara tidak langsung perhatian orang itu akan teralih nah agenda itu di situ agendanya adalah bagaimana mengalihkan perhatian halayak ini atau publik ke isu lain sehingga yang seharusnya penting menjadi tidak begitu penting dan yang tidak begitu penting menjadi penting itu kenapa poin pertama adalah diinformasikan dan yang kedua itu mempengaruhi persepsi jadi dua poin ini harus tercapai dalam teori komunikasi agenda setting ini ada pertanyaan oke saya asumsikan tidak ada yang kedua itu uses and gratification disini sedikit berbeda dari agenda setting tapi kurang lebih sebenarnya mirip perbedaan itu terletak pada publiknya pada halayaknya kalau sebelumnya di agenda setting itu publiknya itu bersifat lebih pasif karena mereka hanya menerima informasi dan sebagai seorang komunikator kita hanya bertugas untuk bagaimana menggeser persepsi mereka tapi kalau di uses and gratification ini publiknya halayaknya itu diasumsikan mereka lebih aktif jadi publiknya itu bisa memilih mereka yang bisa menentukan berita mana yang mereka ingin tahu mana yang tidak jadi disini digeser dari yang tadinya tujuan komunikator ke tujuan dari sorry saya salah ketik itu tujuan dari halayaknya jadi disini kenapa halayaknya itu lebih aktif ini lebih lebih tepat kalau kita bicara mengenai halayak yang sekarang yang sudah masuk masa miladium dimana internet itu sudah bisa diakses oleh banyak orang kayak contohnya misalnya kita baca koran koran online gitu koran online itu kan kita sudah bisa milihkan oh saya mau baca berita ini oh saya mau masuk berita nasional nasional masuk ke wilayah yang mana misalnya saya mau baca berita dari Jawa Timur gitu kan nanti kan kita akan cari lagi berita apa yang mau kita baca nah disini prosesnya itu terjadi berbeda dengan yang agenda setting kalau agenda setting kan ada satu isu atau berita yang di blow up secara besar-besaran sehingga mempengaruhi persepsi publik tadi tapi kalau disini publiknya bisa memilih publik bisa memilih berita mana yang mereka mau baca video tentang peristiwa apa yang mereka mau lihat nah untuk itu disini jadi tantangan buat komunikatornya dimana mereka harus bisa mengidentifikasi publik mana yang mereka tuju dan ini berita apa yang berita seperti ini akan kita buat karena kita asumsikan publiknya adalah A dan kita kira-kira akan mendapatkan justifikasi A pada berita itu itu kemudian yang ketiga ada difusi inovasi gak ada pertanyaan oke yang ketiga itu adalah difusi inovasi ada yang tahu mungkin arti kata difusi diffusion kalau inovasi saya rasa tidak perlu dipertanyakan lagi ada yang tahu gak ada jawab oke jadi difusi inovasi perpindahan oke tapi perpindahannya bagaimana tuh mbak kalau diffusion itu selamat menikmati